Selamat datang di MimblorTV, kali ini kita akan membahas 10 drama terbaik yang diperankan oleh Nam Gung Min. Nomor 10. My Secret Hotel Gung Min bermain bersama Yo In Na, Ji Ye Han, dan Lee Young Eun dalam sebuah romkong misteri yang ditayangkan di TVN, yang berjudul My Secret Hotel. Dia berperan sebagai direktur pelaksana sebuah hotel bernama Jo Soon Kyum, yang kaku dan bijak namun dikagumi semua karyawatinya. Dia tertarik pada salah satu karyawatinya yang cantik, yakni Nam Sang Hyo, yang memiliki masa lalu yang rumit. Tapi di sisi lain, manajer PR Hotel bernama Ye Eun Jo bersaing dengan Sang Hyo tidak hanya untuk mendapatkan promosi, namun juga untuk merebut hati Sung Kyum. Nomor 9. A Girl Who She Smells Mengisahkan tentang seorang pria yang harus kehilangan adik perempuannya dalam kasus pembunuhan Barcode. Sejak kejadian itu, ia kehilangan kemampuan indera perasanya. Lalu, seorang gadis yang juga terkait dengan kasus pembunuhan Barcode secara ajaib dapat selamat dari kasus pembunuhan tersebut. Sejak sang gadis terbangun dari komanya, ia kehilangan ingatannya sekaligus juga mendapatkan kemampuan khusus untuk melihat bau. Di drama ini, Nam Gung Min berperan sebagai pemeran pembantu, seorang koki terkenal yang berpenampilan menawan. Di drama ini, Nam Gung Min memerankan sosok Nam Hyuman, yaitu villain atau tokoh jahat di drama ini. Drama Remember sendiri mengisahkan tentang Jin Wo yang diperankan oleh Ye Seung Ho yang memiliki kondisi hyperthemisia yang memungkinkannya untuk mengingat hampir setiap peristiwa sehari-harinya dengan sangat sempurna. Lalu, pada suatu hari, ayahnya dijebak menjadi seorang pelaku dalam kasus pembunuhan. Untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah, Jin Wo menjadi pengacara. Ia berjuang untuk membuktikan ayahnya tidak bersalah. Tapi, karena Alzheimer yang dideritanya, ia pun mulai kehilangan ingatannya. Nomor 7. Falsify Mengisahkan tentang seorang jurnalis yang berjuang mati-matian untuk dapat menguak kasus korupsi yang menjalar di pemerintahan. Dalam drama ini, Nam Gung Min berperan menjadi Han Mo Yang, seorang jurnalis dari iGook News yang beberapa kali mengekspos berita tentang berbagai macam skandal politik yang ada. Nomor 6. The Undeadables Mengisahkan tentang Ho Nam yang diperankan oleh Nam Gung Min yang memahami segala teori tentang penciptaan, tetapi dirinya menolak untuk jatuh cinta. Jung Em yang diperankan oleh Wang Jung Em adalah seorang wanita yang ingin dapat jatuh cinta, tetapi karena situasinya yang sulit, ia menyerah untuk menemukan cintanya. Pada suatu hari, Ho Nam dan Jung Em akhirnya bertemu dan hubungan yang romantis diantara keduanya berkembang. Terima kasih telah menerima kasih telah menonton! Nomor 5. Beautiful Gong Sim Dua saudara perempuan yang bertolak belakang yaitu Gung Mi yang diperankan oleh Sho He Rim terlahir dengan kecantikan dan kepintaran, sedangkan adiknya, Gung Shim yang diperankan oleh Bang Min Ah dicap jelek di lingkungannya. Gung Mi selalu dibanggakan oleh orang tuanya dan populer di kalangan pria, sedangkan Gung Shim selalu diajek dan dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Semua yang dia miliki menjadi milik kakaknya, seperti kamarnya yang dibakai untuk dijadikan lemari baju kakaknya dan dia terpaksa pindah ke rumah atap. Tiba-tiba, Gung Shim pun bertemu dengan pengacara yang tampan namun selalu mengganggu Gung Shim dan memiliki keanehan pada penglihatannya. Pengacara itu bernama An Dan Tae yang diperankan oleh Gung Min dan satu lagi pria tampan pewaris perusahaan besar yang baik hati yaitu Suk Jun So yang diperankan oleh Eun Joo Wan. Sejak itu juga, hidup Gung Shim sedikit demi sedikit mulai berubah, begitu pun Dan Tae yang akhirnya mengetahui sebuah rahasia tentang dirinya. Nomor 4. Dr. Piersner Mengisahkan tentang Nayyye yang diperankan oleh Nam Gung Mi yang berprofesi sebagai ahli bedah dengan keterampilan yang luar biasa dan juga merupakan orang yang baik. Lalu, pada suatu hari, ia dijebak akan sebuah malpraktik yang sama sekali tidak disebabkan olehnya. Tuduhan akan malpraktik tersebut akhirnya membuat Nayyye dikeluarkan dari rumah sakit tempat ia bekerja. Setelahnya, ia mulai bekerja sebagai kepala klinik medis di penjara. Nomor 3. Hot Stove League Stove League merupakan drama yang mengisahkan tentang proses persiapan sebuah tim di Liga Utama Beesbol Korea bernama Dreams. Tim ini dikenal buruk dalam permainan, dan mereka tengah mempersiapkan diri untuk musim selanjutnya untuk membuktikan diri bahwa mereka juga bisa bermain bagus dan memenangkan Liga. Sementara, di saat yang bersamaan, mereka kedatangan manajer tim yang baru, yakni Baik Song So yang diperankan oleh Nam Gung Min. Di sisi lain, Li Siang yang diperankan oleh Park Eun Bin adalah mantan manajer tim Beesbol Dreams. Li Siang adalah manajer termuda dan satu-satunya manajer perempuan yang mengelola tim profesional. Seng So dan Siang memiliki tujuan yang sama, yakni membawa Dreams ke puncak Liga. Mereka bekerja sama untuk menemukan strategi yang tepat demi membuat Dreams menjadi tim papan atas. Awaken bercerita tentang sebuah peristiwa pembunuhan berantai yang terjadi 28 tahun ini. Dan bagaimana kemudian menghubungkannya dengan peristiwa yang serupa terjadi di masa kini. Do Jung Bo yang diperankan oleh Nam Gung Min adalah pemimpin tim yang kompeten dan memiliki reputasi yang bagus. Dia adalah seorang detektif legendaris dari satuan tugas khusus di Badan Kepolisian Nasional. Lalu ada Gong Ye Won yang diperankan oleh Seul Yun adalah seorang petugas polisi yang selalu bersemangat. Di balik wajahnya yang tantik, ada sisi temeramen yang besar dalam dirinya. Dia adalah salah satu petarung terkuat dan terbaik di timnya. Lalu ada juga Jamie yang diperankan oleh Lee Jung Ah adalah seorang detektif dari FBI yang membantu kasus ini. Dia diadopsi sebagai anak angkat yang hampir tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa kecilnya. Dia kembali ke Korea untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai yang terkait dengan ingatan yang hilang dari 28 tahun yang lalu. Ketiganya dihubungkan dengan kasus masa lalu yang berhubungan dengan kasus yang sekarang. Drama ini akan mulai tayang 30 November di TVN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nomor 1. Good Manager Menceritakan Kim Seungryong yang diperankan oleh Namgung Min, seorang akuntan di daerah Gunsan yang memberikan jasanya untuk para priman dan rentenir agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kim Seungryong memiliki cita-cita untuk tinggal di Denmark. Lalu ia melamar dan bekerja di TQ Group. Di TQ Group, ia direkrut oleh Seo Yul yang diperankan oleh Lee Joon Ho, mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di TQ Group. Seo Yul ini kenal dan tahu track record Seungryong selama di Gunsan yang sering tertangkap. Dia merekrut Kim Seungryong agar dengan harapan bisa membuat TQ Group dapat keuntungan lebih besar dengan memanipulasi laporan dan pajak perusahaan. Tapi pada akhirnya, Seungryong sadar kalau TQ Group banyak bermasalah dengan laporan keuangannya karena terjadi korupsi yang dilakukan oleh petinggi perusahaan tersebut yang menyebabkan banyak karyawan dan anak perusahaan dipecat. Yang lebih parah, gara-gara petinggi-petinggi perusahaan yang pada korupsi ini, mereka sampai tak segan-segan untuk membunuh orang di dalam perusahaan yang mengetahui kebusukan para petinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip dirinya dan Seungryong pun bersama Hyun Hak-yung yang diperankan oleh Nam Sang-mi, ada juga manajer Jo Nam-ho yang diperankan oleh Kim Bun-hae dan anggota tim operasi bisnis lainnya berusaha menangkap dan mengungkap kasus korupsi yang terjadi di TQ Group. Terima kasih telah menonton!